Dengan berjalan kaki seribuan tenaga kerja bongkar muat atau TKBM Kooperasi Komura mendatangi kantor Beacukai di Jalan Niaga Timur, Samarinda, Kami Siang. Tujuan mereka yakni mempertanyakan pembiaran operasional bongkar muat di Muara Jawa. Aksi yang awalnya berjalan lancar itu mulai memanas saat pedemo memaksa masuk ke halaman Beacukai. Pedemo mendesak agar Beacukai mengungkap alasan pembiaran tersebut. Mereka berani melakukan itu karena meyakini aktivitas tersebut dilakukan secara ilegal, sementara bongkar muat resmi terdapat di Muara Brau. Bagi buruh, aktivitas ini tidak hanya merugikan mereka, namun juga pendapatan daerah. Kegiatan di Muara Brau dan di Muara Jawa kembalukan ke Muara Brau. Karena itu sesuai dengan regulasi. Regulasi ini dibuat khususnya dari Beacukai. Beacukai ini sudah menetapkan daerah Muara Brau, itulah daerah Pabian. Muara Jawa belum. Banyak hal yang harus dilengkapi di sana. Kemarin teman-teman wali juga demo. Karena apa? Karena ada angkanya, belum ada. Banyak hal yang di sana yang tidak dilengkapi. Kami ini 1150 anggota hadir di sini dengan istri dan anak-anak. Apa yang harus kita teriakkan? Yang menjadi tanda tanya kita, berapa kali rapat di sana? Kita tidak pernah dihadirkan. Komura, ABB AMI, tidak pernah dihadirkan. Kami pilih nasi kami pada hari ini. Harus kami perjuangkan kembali. Pedemo mengancam akan terus melakukan aksinya jika tuntutannya tidak ditanggapi. Iswanto melaporkan dari Samarinda.